Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sepuloh dari Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Keumian ITB. Saya akan menyampaikan kuliah GL5009, Penginderaan Jauh Geologi. Topik 10, Pemrosesan Data Citrasar, Segmen 1, Hamburan Balik. Dari topik-topik sebelumnya, kita bisa mengelompokkan sensor berdasarkan panjang gelombang yang digunakannya. yaitu sensor optis dan radar. Sensor radar menghasilkan data berupa citra yang bisa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan polarisasinya, berdasarkan bentuk datanya, dan berdasarkan frekuensi yang digunakannya. Pengelompokan berdasarkan bentuk datanya, maka data radar terbagi menjadi dua, yaitu bentuk fase dan bentuk amplitude. Dalam bentuk fase, bisa menunjukkan suatu informasi apabila dilakukan suatu pemrosesan, yang disebut dengan interferometri. Informasi dari proses interferometri berhubungan dengan pendeteksian vertikal permukaan, seperti pembuatan digital elevation model dan pengukuran deformasi. Data dalam bentuk amplitude merupakan besaran sinyal yang dikembalikan ke sensor yang disebut sebagai hamburan balik, atau backscattering. Citra hamburan balik digunakan untuk proses pendeteksian secara lateral, seperti identifikasi permukaan, tutupan lahan, dan pemetaan target-target geologi. Berdasarkan frekuensi yang digunakan, maka data radar bisa dikelompokkan menjadi saluran-saluran, yaitu saluran X, saluran C, saluran L, dan saluran P, dan seterusnya. Sedangkan, berdasarkan tipe polarisasinya, data radar bisa berupa polarisasi tunggal, misalnya HH, dan polarisasi banyak, misalnya HH, HV, VH, dan VV. Polarisasi tunggal biasanya memiliki resolusi spasial yang lebih tinggi dari polarisasi banyak, berguna untuk mengobservasi target geologi menggunakan orbit ganda. Sedangkan, polarisasi banyak bisa digunakan untuk mengidentifikasi target geologi berdasarkan dikomposisi polarisasi, yang disebut sebagai polarimetrik SAR, atau POLSAR. Secara mendasar, persamaan radar bisa dituliskan sebagai power yang diterima oleh sensor dari permukaan, atau PR. akan berbanding lurus dengan power yang ditransmisikan oleh sensor, atau PT. Hamburan balik dari area di permukaan, dan konstanta, sensor yang terdiri dari gain antena, panjang gelombang, dan jarak dari sensor ke permukaan. Dari persamaan tersebut, bisa diketahui bahwa parameter yang menentukan besarnya PR, sebenarnya adalah hamburan balik dari area di permukaan. Sedangkan, parameter lainnya adalah konstanta pada sensor saja. Sehingga, secara tidak langsung, hamburan balik ini menjadi dasar dalam proses pendeteksian target menggunakan sitra SAR, atau radar. Dari persamaan dasar radar sebelumnya, bisa diketahui bahwa hamburan balik merupakan variabel yang menjadi dasar dalam pendeteksian target di permukaan. Hamburan balik merupakan porsi sinyal radar yang dikembalikan oleh target di permukaan, kembali ke arah antena penerima radar. Ketika sensor SAR mentransmisikan energi ke permukaan, maka permukaan akan menyebarkan energi tersebut ke semua arah. Sebagian energi yang mengarah kembali ke penerima radar disebut sebagai hamburan balik, atau backscattering, dengan simbol tetap. Suatu kuantitas yang dijadikan sebagai dasar pengukuran target permukaan dari sitra SAR disebut sebagai koefisien hamburan balik, atau sigma 0. Sigma 0 merupakan sinyal utama yang berasal dari target dan merupakan persentase energi yang dikembalikan target ke sensor, atau receiver, untuk setiap luas area yang tercakuk dalam resolusi spasial, A. Nilai sigma 0 tergantung dari dua parameter, yaitu parameter sensor dan parameter visis target di permukaan. Parameter sensor berupa tipe polarisasi, sudut jatuh, dan panjang gelombang yang digunakan oleh sensor. Sedangkan, parameter visis target di permukaan berasal dari reflektivitas permukaan yang direpresentasikan sebagai kompleks konstanta dielektrik untuk setiap material, dan geometri permukaan yang direpresentasikan sebagai kekasaran material di permukaan. Demikian pelinderaan jauh geologi topik 10 segmen 1. Kita akan bertemu di video untuk segmen selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.